Intro Halo Youtube, selamat datang di channel Motomobi Used Car Review Membahas mobil yang pernah anda idam-idamkan Yang ini mereknya merupakan simbol orang kaya Yang harganya mungkin sekarang sudah mulai terjangkau Kami sempat terpikir pakai mobil ini untuk Cabriole Challenge Namun, untung tidak jadi Nonton video ini sampai habis Agar anda tahu kenapa Mercedes-Benz SLK SLK merupakan roadster yang kompak yang dibuat oleh Mercedes-Benz Sejak tahun 1996 SLK merupakan singkatan dari Ya itu Jadi SLK ini merupakan suatu makhluk yang pendek, ringan, dan sporty Generasi pertamanya diperkenalkan di dunia tanggal 22 April 1996 Pada acara Turin Motor Show Ini mobil diberi kode RI70 Jadi macam mobil menteri Namun ternyata kami salah R170 Dan memiliki basis yang sama dengan Mercedes-Benz C-Class W202 Atau W202 Seperti yang ada di Indonesia Sehingga banyak persamaan komponen pada drivetrain dan sasisnya Ada beberapa varian yang diberi kode sesuai dengan kapasitas mesinnya Seperti normalnya Mercedes pada zaman dulu Ada SLK 200 SLK 200 kompresor SLK 230 kompresor SLK 320 Dan yang paling kencang SLK 32 AMG Angka-angka itu masih benar-benar menggambarkan CC dari mesinnya Tidak seperti Mercedes zaman sekarang Yang sangat-sangat membingungkan Kalau zaman dulu bilang kompresor itu Artinya mesinnya memakai supercharger Bukan kompresor untuk tambal ban SLK generasi kedua tahun 2007 Diperkenalkan pada Geneva Motor Show Dengan kode R171 Kemudian generasi ketiganya dengan kode R172 Lahir pada tahun 2012 Juga di Geneva Motor Show Pada tahun 2016 namanya berubah menjadi SLC Sesuai dengan aturan baru dalam penamaan kelas-kelas mobil pada Mercedes-Benz Yang sebenarnya lebih tidak membingungkan Kecuali angkanya Pada tahun 2020 diluncurkan SLC Final Edition Yang menandai berakhir reproduksi Mercedes-Benz SLK kelas Sayang sekali Berikut ini kami serahkan kepada mamang-mamang yang satu itu Tukang review mobil bekas Sepertinya dia senang sekali megang mobil-mobil yang dulu dia impi-impikan Sebelum jadi mamang-mamang reviewer Yes, sebuah cabrio dari Mercy Dan ini lebih tepat disebut sebagai roadster Karena kalau roadster itu mutlak two-seater saja Dan tampangnya si SLK ini dia autentik Tidak disamai dengan Mercy-Mercy yang lain Karena Mercy yang sekarang, yang zaman now gitu ya Itu agak mirip gitu ya Dari tipe yang satu, tipe yang lain Yang agak-agak males ngerisain Kalau ini, ini dari jauh Itu adalah sebuah SLK Dan dia berbeda pada tahun 2000 Karena dia mengalami facelift Bedanya di bagian bumper Di bagian bawahnya Kalau yang sebelum facelift itu Programnya kotak Di bagian sini juga agak rata Kemudian yang facelift di tahun 2000 itu seperti ini Programnya membulat Dan juga di bagian bawah bumpernya agak menyendok Di bagian grillnya, ini mirip benar-benar honeycomb Benar-benar sebuah sarang tawan Dan ada dua lambang Lambang yang gede di sebelah sini Ini aslinya seperti ini Dan ada lambang satu di kap mesin Kecil Dan ini mirip sebuah lambang Mercy Truck Truck gitu ya Kalau misalnya bahasa Inggrisnya lebih keren Dan juga di kap mesinnya ada dua puno konta Satu Dua bonetnya panjang Dan kemudian juga Di bagian situ Ada kecurutan What the meaning of kecurutan Bodinya panjangnya dia Nggak sampai 4 meter Lebarnya hanya 1,7 meter Dan tingginya hanya 1,3 meter Wheel base-nya ini pendek Karena dia lincah Hanya 2,4 meter saja Untuk SLK 230 Compressor ini Merupakan varian satu-satunya Yang ada di Indonesia tahun 96 Mendapatkan kode mesin M111-973 Berkapasitas 2300 cc Sesuai namanya 230 Dan karena namanya ada kompresornya Berarti dengan supercharger Menghasilkan tenaga 190 hp Pada RPM 5300 Dan torsi maksimal 280 Nm Pada 2500-4800 rpm Yang diklaim 0-100 km per jam Hanya 7,4 detik Kemudian ada facelift Tahun 2000 Mobil ini diberi mesin baru Mesin yang baru ini Kodenya M111-983 Masih sama 2300 cc supercharger Namun tenaganya naik sedikit Menjadi 194 hp Pada 5500 rpm Dan torsinya tetap 280 Nm Pada 2500 rpm Akselerasinya sedikit lebih kencang 0-100 km per jam Ditempuh dalam 7,3 detik Sedikit sekali Mesin-mesin yang digunakan ini Sama dengan mesin C230 kompresor Apabila anda ingat Jadi untuk mencari spare partnya Mudah-mudahan Tidak terlalu sulit Bagian sampingnya SLK 230 kompresor Dia mempunyai Bodet yang panjang Bagasinya pendek Mirip sebuah BMW Z3 Roadster pada saat itu Karena dia rival sejatinya Dan SLK Dia mempunyai velg aslinya Velg 16 inch Modelnya bintang Gemuk, culun Kalau ini udah diubah Sampai miliknya menjadi Velg 19 Lebih proper lah Dan juga identitasnya Biasanya kalau mercy zaman dulu Itu di bagian belakang Semua ditumpuk-bluk gitu ya Kalau ini SLK Ada sedikit di sini Kompresor Yes Dan membedakan antara Yang pre-facelift Dan yang facelift Itu gampang aja Lihat dari spion Dan gagang pintunya Yang facelift Itu sudah pasti pakai Lampu sen Di bagian spionnya Dan juga pakai Gagang pintu yang Sewarna bodi Yang sebelumnya Dia hanya hitam doff saja Dan juga dia mempunyai Keunikan di bagian Kacanya Karena kacanya dia sudah Full frameless Sampai ke bagian Kaca yang paling kecil Ini terpisah Jadi seakan-akan Ada framenya Sekarang kita ke bagian Belakang Kita lihat di bagian belakangnya Mercedes SLK Ada apa aja Dan di belakangnya itu Mirip sebuah Mercy W202 Mercy C-Class Kelihatan dari sini Tapi ini perpadoan Antara C-Class dan S-Class Bingung kan Dari bagian sebelah sininya Ada strip-stripnya Nah itu kan mirip S-Class itu W220 Dan di bagian tengahnya ini Ada third brake clamp Dan juga Rear garnish-nya juga dia Ya sewarna bodi Jadi simple banget Cuman ada identitas SLK 230 Karena kompresionalnya Di bagian samping Di bagian bawahnya Ada kenapot Satu biji saja Dan bempernya itu Terlihat Dikeluarin lagi Di bagian bawahnya Nah kalau sebagian orang Ini ada yang suka Ada yang enggak Karena SLK Itu kelihatannya Seperti yang nonggeng gitu ya Tapi ada bagian Ada sebagian orang juga Yang bilang Kalau dia pun seksi Karena dia lebih tengeng gitu Kemudian bagasinya Ketika atapnya dibuka Maka atap akan Bersembunyi Di balik bagasi Dan hampir tidak mungkin Untuk membawa koper yang besar Bahkan Ransel pun Sulit dimasukkan Ke dalam bagasinya Apabila ada atapnya Di dalam sini Berbeda ketika Kita tutup atapnya Maka ada sebuah partisi Yang menandakan Jangan taruh barang di sana Dan juga Syarat wajib Agar Anda bisa melipat atapnya Kedalam bagasi Ini harus tutup dulu Kalau mau buka atap Dan ini dia Apabila tidak ada atapnya Maka bisa memuat koper Yang lumayan besar Dan Ransel yang kecil-kecil Kemudian interiornya Ini Buka dulu atapnya Atap SLK ini Hardtop Yang bisa dilipat dengan Sistem yang katanya Elektro-hidrolik Nggak ngerti maksudnya apaan Dibuat oleh Mercedes-Benz Dengan nama Vario Roof Hmm Macam Motor Matic Untuk membuka Ataupun menutup Butuh waktu 25 detik saja Itu sebenarnya lama Dan itu waktu masih baru Ketika sudah tua Hmm Jangankan atap Manusia pun Kalau sudah tua Jadi lebih lambat Sekarang kita coba Berapa detik Buka atap Rambung Game Terima kasih telah menonton! Dan ternyata 21 detik Hmm, kenapa lebih cepat? Tapi dulu melihat SLK ini dengan atap yang hardtop yang bisa dibuka tutup masuk bagasi Sangat fenomenal sekali, luar biasa, keren sekali Interiornya ini khas Mercedes-Benz tahun 90-an Dan ini interiornya warna biru Hmm, tapi posisi duduknya ini lumayan enak Sangat sporty rasanya, selonjoran kakinya dan headroomnya luas Itu selangit headroomnya karena atapnya lagi dibuka Tidak ada tilt steeringnya, namun ada telescopic Ya memang zaman dulu suka begitu, lupa salah satunya dibikin Ada suatu Sunvisor tapi kecil sekali Sunvisor mini, kurang dari sejengkal Dan ada vanity mirrornya ternyata di dalamnya Lanjut ke dashboardnya Itu ada laci macam laci kasir Hmm, mirip sekali Tapi sebenarnya itu adalah tempat untuk kacamata Ini kenapa ada platboard di dalam sini? Mengurangi kemewahan Mercedes-Benz Namun itu ya mungkin seperti racing Untuk pengontrolan AC-nya seperti Mercedes-Benz C-Class W202 Sangat mirip sekali Dan yang pasti karena ini adalah Mercedes-Benz Pengaturan AC-nya lengkap Ada head unit single DIN Ada pencet-pencetan stability control Hazard dan towing mode Ini kalau lagi di towing atau di direct Di pencet Model asbaknya ini cukup aneh, memanjang Ada tempat penyimpanan Ada tombol power window Yang semuanya mengumpul di tengah sini Ada untuk electric mirrornya yang masih diputar-putar Dan ada, ya ini tombol yang dimuliakan Karena warna merah dan posisinya sangat mulia sekali Yaitu untuk buka tutup atap Kemudian instrumen klusternya ada 3 buah dial besar Yang cukup lengkap Tentu ada RPM-nya, speedometer, fuel gauge, dan temperatur mesin Dan ini odometernya sudah digital Zaman dulu ini keren Namun karena ini adalah mobil lama Tidak ada cup holder-nya Mungkin bisa diselipin di kantong pintu sini Tapi kecil sekali dan fleksibel dari kulit Aneh Nah inilah dia sebuah 230 kompresor Buatan Mercy Sebuah roadster Bisa dibuka atapnya Dan rasanya tuh Sporty Dia hampir-hampir Gak mirip dengan Mercy pada sejamannya Ini terasa sporty banget Kaki kita bisa selonjoran Joknya enak, empuk Dan side supportnya enak Paha tersanggar dengan baik Ini makanya sebuah roadster Bener-bener roadster Dipake jalan jauh kita gak akan capek Tapi Suspensinya Suspensinya agak sedikit keras Untuk sebuah Mercy ini tergolong keras Tapi walaupun sekeras-kerasnya Mercy Ini yang saya rasakan di suspensinya Kerasnya tuh agak mengayun Jadi gak begitu Kena lubang tuh gak langsung DEDAK Gitu Gak kayak gitu Tapi DEDAK Gitu Ini enak banget Suspensinya Tapi kalau dibilang gesit Gesitan BMW Walaupun dia sebuah roadster Compact Tapi gesitnya masih kalah Sama BMW Setirnya Berat Jadi sebuah SLK Itu power steeringnya masih pake hidrolik Makanya belum ada EPS Jadi kita belok-belokin kayak gini Juga masih tergolong berat Dan Respon setirnya juga tidak seakurat BMW Mesin yang dipake oleh SLK 230 kompresor Dia pake M113 Eh itulah pokoknya Dia punya tenaga Sekitar 194 HP Dan torsinya Ini gede 280 Nm Dan rasanya Kita Pindah Gigi Oke Wow Nah ini terganggu nih Terganggu banget Ini tenaganya gede banget Dan gak ada leg Gak kayak turbo Karena sebuah super charger Berbeda kinerjanya dengan turbo Dan ini yang mengganggu adalah Transmisinya Super Leggy Untuk sebuah Mercedes Ini transmisinya Mengganggu banget 4 speed Automatik Tapi Perpindahan giginya Sangat-sangat Lambat Untuk sebuah Mercedes Duh sayang banget Sayang banget Padahal kalo transmisinya Dibetulin Disetting lagi sama Mercedes Itu bisa lebih enak Dari nih Rennya Mercedes SLK Dia sudah pake Cakram di keempat roda Yang depan ventilasi Yang belakang solid Sudah berteknologi ABS Dan ya Seperti HC Mersi Mersi Pada umumnya Kalo di toilet itu Gak terlalu Pakam-pakam banget Tapi begitu Ditekan lagi Lebih dalam Itu pakemnya Keterlaluan Ya Begitulah rasa Di SLK Nah kekurangannya Satu lagi SLK itu Dari bagian Peredamannya Peredamannya Tidak begitu Luar biasa Jadi malah Traffic noise Ini motor lewat aja Kedengeran Sampai ke dalam Traffic noise nya Tapi untuk bagian mesin Oke lah Bagian Gesekan bandengan asfal Oke Tapi Traffic noise nya Dan juga yang paling mengganggu Suara dari interiornya itu sendiri Karena ini atapnya bisa dibuka tutup Makanya ada bunyi Kriat-kriat Dari belakang Gludak-gluduk Itu pasti Terdengar Sama yang Nyopirnya Tapi yang senangnya di SLK Gak seperti Kayak mercy yang lain Mercy yang lain tuh Kabinnya tuh Kerasa kayak Yang gede banget Jadi mobilnya terasa Gabak gitu Kalau kita bawa Sendiri Tapi di SLK Dia cocok Mobilnya Compact Berarti kabinnya juga Ikutan Compact Jadi terlihat Mana-mana ini Enak-enak banget ini SLK Lalu kesimpulannya Sebuah SLK 230 itu apa Yang pertama Saya melihat Kalau SLK 230 Kompresor Itu mudah dirawat Di bagian mesinnya Karena dia sama aja Dengan W202 230 Kompresor Itu sama banget mesinnya Jadi mudah dirawat Dan spare partnya Ya relatif banyak Kemudian juga Modelnya timeless Dan juga terlihat Mahal Padahal ini mobilnya Gak mahal-mahal banget Dibilangnya Tapi sudah masuk Balang korektor Ya tetap aja mahal Karena untuk sebuah SLK 230 Kompresor Itu harganya Berpisar antara 250 sampai 400 juta rupiah Dengan kondisi yang Super Kalau 400 jutaan Dan juga STNK nya dia murah Untuk di bagian Bandung Untuk sebuah Mercedes gitu ya Karena di per tahun Di daerah Bandung aja Hanya 2,8 juta rupiah Tapi ada kekurangannya Untuk sebuah SLK Dia mempunyai Body part yang Sulit Nah sama aja Kayak yang Mobil rare-rare yang lain Mobil yang jarang Itu sama aja Untuk body partnya Memang sulit Interiornya juga dia Riskan Dan agak sedikit Fragile Untuk sebuah Mercedes band Kepraktisannya juga kurang Dan juga dia mempunyai Sistem pelipatan atap Yang sering Agak-agak Bermasalah Dan agak Sensitif Itu aja Kekurangannya Di sebuah SLK 230 Ya kami ingat Waktu nyetir SLK Macem ini Jalan-jalan pacaran Dengan Tante Mobi Berwarna kuning Namun SLK 200 Kami jalan-jalan Di tol TB Sima Tupang Dengan atap dibuka Mencoba kencang Di situ Namun karena itu SLK 200 Tidak terlalu kencang Tapi rasanya Nyetirnya itu Khas Mercedes band Zaman itu sekali Setirnya ada Beratnya sedikit Agak susah Balik itu setirnya Kemudian tenaganya Ya payah Dan gearboxnya Lambat Remnya agak berat Suspensinya keras Tapi cukup lumayan Stabil Kalau menurut kami Karena posisinya itu Sangat amat rendah Sehingga Center gravity-nya Sangat amat rendah Tapi di dalamnya Sempit sekali Agak pengap Kalau misalnya Atapnya ditutup Dan posisinya Tidak terlalu Lama-lama Akan terasa Aneh Overall Mengenai SLK 230 Kompresor Merupakan pilihan Yang cocok Untuk dijadikan Mobil koleksi Apabila Anda Punya kenangan Dan apabila Anda Ingin Mercedes-Benz Roadster Dengan harga Terjangkau Karena bisa dipakai Jalan-jalan Di akhir pekan Bersama dengan Pacar Anda Atau istri Anda Karena ini hanya Muat dua orang Hanya bisa diajak satu Jangan Ajak dua-duanya Istri dan pacar Karena ini adalah Mercedes-Benz Dan ini dua pintu Apabila Mobil ini Anda Bawa ke calon Mertua Kesempatan untuk Menjadi menantu Bisa bertambah Tapi entah kenapa Kami dari dulu Melihat SLK ini Seperti Mobil Cewek Lebih cocok Wanita yang Makai Ibu-ibu Maupun muda Atau tante-tante Makanya SLK ini Bukan termasuk Mobil pilihan kami Untuk dipakai Cabriole Challenge Semua ini adalah Opini pribadi Saya Dan mamang-mamang itu Kami tim Motomobi Tidak dibayar oleh Siapapun dan Apapun yang Terlihat pada Video ini Jangan lupa tekan Tombol jempol ke atas Dan subscribe channel Motomobi Omobi dan Mesmobi Apabila belum berikut Dengan tombol loncengnya Share video indik seluruh dunia Melalui sosial media Anda Dan jangan lupa Follow sosial media kami Yaitu Instagram Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton